Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Mengenai Ledger Atau Buku besar Dan untuk soal Siklus akuntansinya Kita Masih berkaitan dengan Pertemuan sebelumnya Yaitu Tentang jurnal umum Jadi Pertemuan sebelumnya Kita sudah Belajar membuat jurnal umum Menggunakan data validation Jadi Nomor akunnya Dalam bentuk list seperti ini Kemudian untuk nama akunnya Kita buat otomatis Menggunakan vlookup Itu ya Kemarin sudah diselesaikan Sampai Tanggal 31 Desember Sehingga Kita lihat untuk jumlahnya Ini termasuk saldo awal ya Ini 716-600 Ya ini balance Kita bisa lanjut ke berikutnya Yaitu Buku besar Nah Buku besar Datanya Tentu diambil Dari jurnal umum Untuk Praktikum Kita Menggunakan Microsoft Excel Dan Dalam Pemuatan buku besar Kita buat otomatis Menggunakan Pivot Table Untuk langkah-langkahnya Saya Oh ya ini Saya Rubah dulu ya Dalam bentuk Apa? Dalam bahasa Indonesia saja Tanggal Kemudian Ini ya Nomor akun Ini nama akun Deskripsi Deskripsi Maksudnya Keterangan Kemudian Debit Kemudian Credit Oke Kita block ya Tabelnya Dari judul kolom Dan seterusnya Kecuali jumlah ya Jumlahnya Tidak usah Oke Setelah kita block Kita pilih Insert Pivot Table Ini ada di Microsoft Excel 2007 ke atas Untuk Excel 2003 Belum ada ya Pivot Table Kita klik Nah Kemudian Ini ada dua pilihan ya New worksheet Existing worksheet Kalau existing worksheet Berarti kita buat Di bawah tabel ini Di sheet yang sama Nah kita pilih New worksheet aja ya Sheet baru Oke Nah ini Muncul di sebelah Kanannya ini sheet 4 ya Nah kemudian Ini untuk Tampilannya Yang terbaru Saya klik aja Di sini Kemudian Kita pilih Pivot Table Option Kita rubah Tampilannya ya Displaynya Menjadi yang Klasik Ini yang tengah Kamu centang Oke Kemudian Ini ada Muncul Seperti ini ya Nah disini Oh Belum disimpan ya Ini masih pakai Nipas Inggris Tadi ya Oke Tidak apa-apa Kita buat Apa namanya Buku besar ya Yang pertama Kita pindah Nomor akun ya Akun Nomornya Ke report filter Di sini Atau bisa langsung Di sini ya Report filter itu Yang di atas Kita pindah ke sini Nah Tinggal di klik Kemudian tarik aja ya Nah ini akan Muncul di sini Account number nya Kemudian Untuk Roll label Kita pilih Tanggal Kemudian Nama akun Eh maaf Nama akunnya Tidak usah Deskripsi aja Langsung Deskripsi Kemudian Debit dan kredit Kita pindah ke Value Sini Oke Akan muncul Seperti ini Ini ya Ini belum Bisa kebaca ya Kita Kita Edit dulu Untuk Angkanya Kita buat rupiah Di sini Kemudian Ini kan Setiap tanggal Di total ya Ini Tidak perlu ya Kita klik kanan Kita hilangkan Subtotal Untuk Masing-masing tanggalnya Oke Nah ini Ini keseluruhan Transaksi Pada Bulan Desember 2015 Sekarang Kita ingin Per akun Ya Ini kan Sudah ada nih Nomor akunnya Di sebelahnya Kita tinggal Tambahi Nama akun Ya Atau Konem Ini kita Tulis manual aja Konem Nah di sini Kita Pakai Apa namanya Vlookup Ya V Lookup Burung buka Ini disini Ini Lookup value-nya Titik koma Tabel area-nya Kita bisa pakai Yang di jurnal ini Ini ya Kita block aja Yang Selalu awalnya Itu loh Ini sampai sini Ya Kemudian Titik koma Kolom ke Dua Lihat disini ya Rumusnya Titik koma False Burung tutup Enter Maka hasilnya Na Noveni Arham Ya jangan panik dulu ya Ini kan masih all Belum ada angkanya Kalau kita pindah Kalau pilih 1-1-1 Otomatis Nama akunnya Cash Gitu ya Kalau 1-1-2 Ya piutang Dan seterusnya Ini biar Bagus ya Kita samakan Jadi warna biru Seperti nomor akun ini Tinggal pilih aja Warnanya Birunya yang Sama ya Oh yang ini Ya yang Aksen 5 Oke Kita buat Apa Bolt aja Biar jelas Oke ya Sudah ini Kita lihat disini Untuk akun Cash dulu ya Cash Nah ini Cash itu kan Sandamanya debit Nah kemudian Di setiap tanggal Ada yang debit Ada yang kredit Dan seterusnya Sehingga Sekian ini Selama Bulan Desember Debitnya 223.600 Kemudian Yang dikredit 236.600 Nah Sebenarnya Tambah satu akun lagi Ya kita harusnya Yaitu akun Saldo ya Atau bahasa inggrisnya Balance Balance Kita bisa Menambahkan Satu kolom Ya yaitu Kolom saldo Dengan cara Memilih ini Option ya Kemudian Ini File Item Insert Kita pilih Calculated File Kemudian Kita pilih Disini Name nya Kita isi Dengan Balance Balance itu Bahasa Indonesia nya Saldo Formula Untuk Formula Ini jangan tulis Manual Ini sudah ada Pilihan Kolom-kolom nya Kita pilih Debit Kemudian Insert File Nanti akan muncul Disini Begitu Kemudian Dikurangi Kredit Insert File Lagi Nah Kalau sudah Balance Ini Kita tambahkan Kesini Add Ya Kan muncul Muncul disini juga Kemudian Oke Nah Kemudian Balance ini Akan otomatis Muncul disini Balance Maksudnya Ini Akan muncul Saldo akhirnya Ini 200 Juta Untuk Kas Dari mana Ya dari ini 223.600 Kurangnya 236.600 Begitu juga Dengan Biutang Ini Nah Biutang Berarti Saldo akhirnya Ini maksudnya Saldo akhir Tanggal 31 Berarti Ini 80 juta Kemudian Apalagi Ini 3 Perlengkapan 3.500.000 Ini yang tersisa Dan seterusnya Begitu ya Ini Ini akan berfungsi Saldo akhir ini Dalam Meneraca Saldo Begitu Begitu ya Untuk buku besar Ya saya kasih nama ini Buku besar Nanti bisa dipraktekan Baik yang offline Maupun online Gampang lah Ini untuk buku besar Yang penting Paham mengenai Pivot table Dan pivot table ini Tidak hanya untuk Buat buku besar ya Bisa juga untuk Laporan lain Ini saya Kasih contoh lagi ya Masih ada waktu 5 menit ya Bisa Misalkan ini Untuk Membuat Table Mengenai Data pengiriman Barang Atau ini Mengenai Gaji Pemain Ini ya Saya Contohkan Satu aja ya Yang ini aja ya Yang Gaji pemain Barcelona Ini tapi Sudah lama nih Tahun 2017 2018 Langkah-langkahnya Masih ingat ya Ini kita Blok Semuanya Ini kalau Liga Spanyol Itu Maksimal 25 pemain Dan Nomor Pengumunya Tidak boleh Lebih dari 25 Beda dengan Liga Itali Yang banyak-banyak Terus Insert Kemudian Pivot table Existing Worksheet Ini Oh maaf New worksheet Kita di Sheet yang baru aja Kemudian Klik kanan Pivot table Option Display Pilih Classic Oke Tergantung Kita mau Ngambil Data apa Misalkan Saya pengen tahu Untuk Daftar gaji Masing-masing Posisi pemain Berarti Untuk Kolom Posisi Pindah ke sini Report Muncul Nanti Nomor Bunggung Misalkan Nomor Bunggung Sama Namanya Di sini Rollable Kemudian Gaji Gajinya Mana Ini Gajinya Pilih ke Value Nah Ini Biar rapi Tadi Subtotal Nya Subtotal Nya Dihilangkan Klik kanan Subtotal Nya Hilangkan Kemudian Ini Rupiah Begitu Ini untuk Semua Pemain Pemain Ini bukan Bukan Rupiah Ya Maaf Euro Karena Spanyol Kan Eropa Mata uangnya Euro Ya Kemudian Misalkan Saya pengen Untuk Yang Pemain Belakang Aja Apa Nama lainnya Beg Beg Oke Nah Nanti Yang muncul Di sini Adalah Gaji Pemain Pemain Yang Posisinya Back Atau Pemain Belakang Ini Misalkan Saya pengen Ganti Yang Striker Oke Nanti Muncul Gajinya Ini Muncul Jumlah Gajinya Dan seterusnya Begitu Ya Atau Ini Yang ini Ya Bisa Yang Data Pengiraman Barang Juga Bisa Block Insert P4 Table Ini Ya Langkah-langkahnya Oke Kemudian Klik Kanan Pivotable Option Display Klasik Kaca Yang Gampang Oke Tinggal Bilihat Misalkan Saya Pengen Tau Per Wilayah Kemudian Untuk Yayakutnya Tanggal Kirim Kemudian Kategori Kemudian Untuk Values Biaya Angkut Mudah Gitu Ini Biar rapi Subtotal Kita Hilangkan Nah Begitu Ini Kita Buat Mata Uangnya Rupiah Aja Ya Ini Untuk Semua Barang Pengen Saya Tahu Untuk Wilayah Barat Aja Oke Tar muncul Ini Untuk Wilayah Barat Atau Ganti Yang Saya Pengen Berdasarkan Tanggal Kirim Tanggal Kirim Yang Tanggal 27 Ini Berarti Tanggal 27 Dia Hanya Kirim Rak Ya Yaitu Ke Wilayah Selatan Begitu Ya Ini Banyak Sekali Fungsinya Untuk Apa Namanya Pivotable Ya Tadi Tapi Dalam Hal ini Kita Tadi Manfaatkan Untuk Buku Besar Langkah Langkah Sudah Saya Jelaskan Berulah Langkali Tadi Semoga Bermanfaat Ya Itu Saja Untuk Pertemuan Pada Hari Ini Saya Doakan Jadi Orang Sukses Semua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh